Halo sahabat youtube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel Eko Aza pagi ini tepat hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat saya akan coba memantau pergerakan dari elektrik multiple unit CIT yang tadi sempat bergerak ke arah barat dan saat ini drone terbang lumayan cukup jauh di jarak 1,3 km ke arah barat atau ke arah GDBG nah sahabat youtube sudah mulai terlihat pergerakan dari MOCIT dari arah barat yang akan menuju ke stasiun Tegaluar makanya sahabat youtube tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir agar sahabat youtube bisa lebih mengerti dan lebih memahami kondisi terbaru di saat ini elektrik multiple unit CIT ini terus di uji coba terbatas setiap harinya sampai nanti menjelang uji coba dinamis di acara G20 mendatang mantap sahabat youtube MOCIT ini mampu mendeteksi kondisi lintasan pengukuran listrik aliran atas atau LAA pengujian dan pemeriksaan jaringan komunikasi sistem persinyalan serta dinamika dan integrasi rail dengan roda dalam kecepatan tinggi hingga 350 km per jam kereta ini dilengkapi dengan sistem yang dapat mengumpulkan memproses dan menganalisa data terkait kondisi lintasan yang dilaluinya secara otomatis real time dan menyeluruh keren sahabat youtube selain daripada itu rangkaian MOCIT juga dirancang sesuai dengan kondisi geologis di pulau Jawa sahabat youtube di dalamnya terdapat teknologi canggih berupa disaster monitoring sehingga kereta ini bukan hanya mampu melesat dengan kecepatan namun juga memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang sangat tinggi baik sahabat youtube kita akan terus mengikuti pergerakan dari elektrik penguang timpel unit CIT hingga memasuki peron stasiun Tegaluar tetap simak videonya sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ekoaza agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu terutama nanti saat acara G20 mendatang selamat menikmati 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 selamat menikmati